Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Bahyuni Delianja, didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Moro Jambi, Faradila Zahara. Menghadiri pengukuhan dan pelantikan pemangku adat Ketua TPPKK, Bunda Baut, Desa Sukumbung, Desa Kamingking Luar, dan Pembina Posyando Desa Sekecamatan Taman Rajo. Kedatangan penjabat Bupati Moro Jambi disambut hangat oleh perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat. PJ Bupati Bahyuni dalam sambutannya mengatakan, amanah yang diemban mengandung makna dan konsekuensi bahwa kita hendaknya mampu menjunjung adat dan martabat Melayu di bumi Sailon Salimbai. Tentunya lembaga adat yang dikukuhkan tetap menjadi wadah pembinaan yang melestarikan serta melindungi adat dan budaya yang bertumbuh di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Ini saya menghubungkan dua kepala desa, desa sepuluh dan desa kemulau. Saya didampingi oleh kepala pemangku adat desa di Ketamatan Taman Rajo. Artinya hari ini ada dua kepala desa yang tadinya dilantik serta oleh saya sebulan yang lalu, hari ini saya lantik sebagai adat pemangku. Pesan saya untuk segera melestarikan adat ijadat yang ada di desa sepuluh dan desa kemulauan, sehingga nanti bisa berkembang, maju dan dapat dikenal oleh ketua-tua yang ada di desa sepuluh dan desa kemulauan. Selain itu, penjabat Bupati Mwari Jambi Bahyuni di Liansyah kembali menegaskan pengukuhan lembaga adat tidak sebatas seremonial, melainkan ada wujud tanggung jawab yang diemban pada Datuk KADES. Lewat penyematan lanca dan keris, dalam prosesi pengukuhan menjadi simbol kehormatan, kepemimpinan dan tanggung jawab.